Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sopi, masih kenal nih Sopi, paper nih Maaf udah 3 minggu udah absen Sekarang gak mau kalah tuh wak Wak lasak tuh gak mau kalah dia Absen pula dia hari ini Maaf ya ganti-ganti ya Kayak mana Itunya, prokesnya Jalanin gak Karena kan yang ngejalanin pun Masih kenal gak sih bang Iya gak Ada tuh kawan Sopi tuh kata dia Aku tuh ya parnoan kalo di mobil tuh Yang numpang tuh, aku sempet semprot nih Bekas-bekas tempat duduk jadi sempet semprot Nah itu masih juga udah kenal Apalagi yang gak jago sama sekali tuh Jangan lupa tuh ganti-ganti Oke, macam ya so ganti-ganti Sekarang walaupun Sopi DWA nih Tetap Sopi bakalan ngawarin ganti-ganti Itu baca berita di Iko Berita entah apa-apa Oke ganti-ganti masuk ke segmen 1 Nah nih Ada apa di segmen 1 nih Masih ada pake segmen Segmen seikat Nah apa nih seikat Jadi di berita pertama nih ganti-ganti Menangis saat terjaring di pos Penyekatan PPKM level 4 Nah jadi nih ada seorang wanita yang hanya bisa menangis Saat dirinya terjaring penyekatan di Simpeng Rimbu Batas Kota Jambi dan Kabupaten Moro Jambi Yang pasalnya wanita itu mengendarai sepeda motor Tak bisa menunjukkan kartu vaksin Maupun hasil PCR Sehingga tak bisa masuk ke dalam Kota Jambi Jadi memang beberapa Seminggu ya bang ya Seminggu kemarin kan Kota Jambi Kita dilakukan penyekatan Guna mengurangi lah Ya kan ganti-ganti kan Jadi ini siapa men yang udah kena penyekatan Turut putara-ra-ra Jadi memang aturannya harus menunjukkan Itu yoh Harus menunjukkan kartu Sudah vaksin maupun hasil PCR Hasil PCR Jangan pula yang positif Ganti-ganti maksudnya Baru bisa lewat Ganti-ganti Iyo macam itu pula sekarang Tapi bagus tuh Guna mengurangi Tapi sekarang udah ada lagi nih Udah Kota Jambi udah Udah bebas lah Tapi jangan bebas-bebas amat lah Kalo gak penting-penting Kalo gak penting-penting jangan keluar Ganti-ganti yoh Yang penting-penting jangan keluar Ok untuk Penyekatan Dial wide Oke kati-kati Nanti nguk ayuk tenangis bisa Bukan Nanti nyuk penyekatan Bukan Penyekatan penerapan PPKM mEST 4 Mulai berlaku di kota Jambi pada Senin pagi 23 Agustus 2021 ratusan wago yang tidak tinggal Dan tidak beralamat KTP di Kota Jambi Diminta putar arah oleh petugas penyekatan di Simpang Rimbo Pantauan di lapangan terlihat salah seorang wanita hanya bisa menangis saat dirinyut terjaring penyekatan di Simparimbo, Batas Kota Jambi dan Kabupaten Muarok Jambi Hal minah yang diketahui asal dari Bukit Tempurung Paltelapan Wago Muarok Jambi Iko sempat diinterogasi oleh petugas penyekatan di Batas Kota Jambi Pasalnya wanita yang mengendarai sepeda motor itu tak bisa menunjukkan kartu vaksin maupun hasil PJR sehingga tak bisa masuk ke dalam Kota Jambi Saat itu petugas hanya bisa menjelaskan jika tanpa surat keterangan atau menunjukkan surat vaksin maku tak bisa masuk ke Kota Jambi Namun Herlina tetap baik menangis, kata Herlina dia ingin kepada Jambi untuk membuat laporan karena dirinya merasa ditipu oleh orang lain terkait masalah tapak rumah Kemudian alasannya belum dipaksin Herlina menjelaskan kepada petugas yang berjago di pintu perbatasan tersebut bahwa saat dirinya ingin vaksin namun vaksin kosong Sehingga dia rinyo tak mendapatkan vaksin Bapak kemana Bu? Kami mau ke Polde Pak Ada katanya kami ini ditipu, kami laporan sama polis di sana, kalau kami ini ada ditipu gitu Kami udah bayar orang Pak, polisi itu ke Polde itu cinta duit, ternyata kami tanya lagi, dia gak menyelusir masalah itu Kita warga mana Bu? Dari Bu Kutim Purung Pak, dari Pemlapan Tuh Ditipunya masalah apa Bu? Masalah tapak rumah Pak Tanggungnya baru ke sana, gak ada responnya kan? Kami disuruh ke Polde Sama polis di singit itu tadi Tapi disekat di sini Bu ya? Tolong lah Pak, kami juga bingung Diketahui saat itu petugas langsung mengajak Herlina untuk ke pos penyekatan agar dilakukan rapid test Segojiko nanti hasilnya negatif, maka dia akan diperbolehkan masuk ke kota Jambi Setelah dia rapid, selang beberapa menit hasil dipertahui negatif, Herlina dan suaminya pun dapat menuju kota Jambi Lian Can Can, Jack Pipi, Ngabang Nah itu, jadi Ayuk tuh memang lagi ada keperluanian kayaknya Jadi dari pihak petugas yang disitu akhirnya antigen emangnya? Antigen tuh ganti-ganti, supaya Ayuk tuh bisa lewat Di pos penyekatan tuh bisa vaksin juga? Bisa vaksin? Bisa vaksin? Berarti iya, mau-mau baik lah Ganti-ganti kalau anak lewat ya gak sih? Yang gak punya sertifikat vaksin, belum vaksin Gratis gak tuh? Gratis Gratis dong Mending gak itu baik ganti-ganti Banyak vaksin aja bentar Iya, vaksin aja bentar Karena Ayuk tuh ada masalah juga Kita gak bisa salahin Ayuk tuh nangis tuh bukan karena penyekatan Karena masalah ya Karena ada masalah tuh tadi Tuh bisa lewat tuh jeng-jengnya Ganti-ganti ada yang ini kena pencekatan kironya Jadi ya memang kan vaksin kan sekarang udah ini ya? Udah umum gak sih bang? Apa kayak mana? Kalau dulu-dulu kan masih kayak dibedah-beda ya maksudnya Nakes dulu, ini dulu, itu dulu, pemerintah dulu segala macem Sekarang kan udah umum Jadi vaksin lah Masih tuh Cuman paham lah, kadang tuh kanti-kanti gak mau vaksin Ngapuin, 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 ngapuin Dan memang ada fakta kalau yang udah vaksin itu kena gitu Nah jadi tuh vaksin pasti pasti malah Sampai kira ke situ Eh ngapuin vaksin kena juga gitu Mungkin Tapi memang beda kan dengan dibayangin yang kena covid itu udah vaksin gitu Nah mungkin bakal keluhannya lebih parah gitu Sepe vaksin dulu tuh kena dulu Tau kan kenal kan Maco nih maco, mantan corona Udah vaksin Udah vaksin Sepe sudah vaksin dua kali Kena kanti-kanti Yuk kayak mana yuk Udah ketat sih lumayan Mungkin kurang ketat lagi Udah Udah Gak belum Seorang pengendara nekat coba merobos pos penyekatan Masih di segmen ikat nih tadi ganti Di Simpang Rimbo, Kota Jambi Jadi petugas di pos penyekatan perbatasan Mendalo dan Kota Jambi Masih disitu tuh ganti Karno wartawan kita standby disitu Kan bisa dari Tungkal ke Jambi Ganti-ganti Itu dibuat kesal nih ganti-ganti Siapa yang dibuat kesal nih? Ini obat tugasnya Akibat ulas seorang pengendara sepeda motor yang nekat merobos pos penyekatan Tuh Gimana? 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 Is kau nih? Kok lewat-lewat pak? Kok gak serius penyekatan? Diam ya kan? Kesal ya diam Hahaha Hehehe Samu tuh kesal diam Eh Pacarnya lah gak ganti-ganti kalau kesal diam Ya maaf lah Ganti-ganti Maaf lah Menasaran kan Cik-ganti kayak mana? Menasaran atau ganti-ganti kesal petugas kayak mana gitu tengok berita juku kanti-ganti Kenyok menaati peraturan ketika terjaring penyekatan Salah seorang pengendara roda 2 IKOM malah nekat hendak kabur Dan menerobos petugas yang berjago di pos penyekatan mendalor kota Jambi Petugas sempat dibuat kesal akibat ulah idak kooperatif pengendara tersebut Namun petugas tetap berupaya tegas dan humanis ketika memberikan penindakan Pengendara tersebut kemudian diperbolehkan melintas Seusai diperiksa petugas terkait keperluan dan dapat menunjukkan dokumen pendukung Macam sertifikat paksi Kau mau dihargai kan? Mau dihargai kan? Kau hargai dulu petugas Tahu aku kau petugas yang luksa itu tahu Ya Kau hargai Lain kali kok kalau lewat sini Kau hidup berhenti-henti Pantauan selasa pagi di pos penyekatan mendalor kota Jambi Tampak lancar dan berjalan dengan baik Ada macam tuh jadi marah Mau dihargai gak gitu kan? Hargai lho Ya mungkin abang tuh buru-buru atau memang tak tahu prosedur Tahu gak tahu Ya mungkin gak tahu prosedur Eh kalau dibilang gak tahu info Beliau bawa ini surat vaksin Iya dia bawa surat sertifikat vaksin tuh Ditunjukin emang aku juga bisa lewat Mungkin buru-buru ya abang Tepatau abang yang lagi nonton kan buru-buru Walaupun buru-buru macam mana yuk Kita hargai banyak petugas-petugas yang jalanin tugasnya disitu Kalau memang aturannya harus berhenti dulu Berhenti bayi dulu Gak lama gak paling disuruh Ini kan Nengokin ini Kalau memang bawa yaudah Bentar cuman gini kan Atau dari jauh kan Seet Langsung lewat Langsung lewat Slow, aman? Pake bentuknya itu barcode Kartu, hah? Kayak mana? Barcode itu apa? Barcode 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 Yang peta itu ada di scan-scan Oh enggak Sekarang kan Itu bentuknya surat Ada orangnya yang bawa-bawa macam kartu Jadi kayak KTP Kayak gitu BNN dikantungin BNN dibawa-bawa Ditujuin Masa dompet Astaga Astaga Bolongin Masukin Aduh waduh Ide bagus kan Kita tengok perkembangan selanjutnya Yang kayak gitu Hahahaha Udah dulu ganti-ganti kan Nggak break dulu lah Udah telah banyak-banyak Duo aja gitu Memang selama ini dua Selama gua gua duo juga Tetap dikeberita Entah apa-apa ganti-ganti Balik lagi ganti-ganti dikeberitaan Tak apa-apa kita masuk di segmen Segmen dua nih ganti-ganti Ada dua berita Di berita ketiga Ada apa nih Oh segmen dua tuh Segmen dua tuh apa dulu Lalu lama gak Itu ganti-ganti jadi lupa Hahahaha Aturannya masih yang lama bang Apa gimana Masih yang lama ya aturannya Hahahaha Di segmen dua nih ganti-ganti Ada segmen geng bocah Nah ini Walaupun PPKM sih Walau macem Pembatasan penyekatan Ternyata Yang kayak gini Masih meraja lela tuh Dijambi ganti-ganti Tapi ini Termasuk bagus gak bang Karena orang jadi malas Jadi takut keluar apa gimana Astagfirullah Hahahaha 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 Ternak-ternakut di warga Biarnya keluar kan Tidak-dak Tetap tidak dibenarkan ganti-ganti ya Nih di berita ketiga nih ada Geng motor teror warga kumpeulu Seorang pemuda jadi korban Sahabatan senjata tajam nih Jadi Semarin tuh di kota Jambi Keluar daerah nih ganti-ganti Jadi berkembang Semarin gak becah marian nih Di kota Jambi Eh di kota Jambi Ngemain keluar bahayu nih Dari Jambi ke Eh masalahnya kejadiannya Malam gak sih Kalo malam kan udah ada ini lagi Tidak 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 Hahahaha Maaf kalo salah Pak Paul Hehehe 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 Kalo antar itu kabupaten Gak tau lah ya Kalo Gak 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 Oh Gak Gak tau lah Hehehe Entah orang nih Cabang warga kumpe Cabang kumpe Nyo Gak 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 tau Hehehe Jadi nih ganti-ganti Aksi teror geng motor ini Terjadi di wilayah Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Morjambi Tepatnya di RT 19 nih Desa Kasampuda 8 orang remaja Diduga jadi korban teror Sekelompok geng motor Tuh Enggak sih Enggak Jadi memang gak kenal Takennya segitu Video pas datang tuh Bahbor Hehehe Memang ini Tulah Gujam-gujam Jangan di luar lah Di dalam rumah be Walaupun lagi main-main-main game sih Kalau macam yang mau pengumpul Luwe re Kamu suka mau ngecal Iya sih Apa dah Join eh Join FF Join ML Hehehe Neng kedudul beritanya Keti-keti Aksi teror geng motor pada Jumat yang terjadi di Wago RT 19 Desa Kasang Puda Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Morocambi di teror sekelompok geng motor Kalikonya menjadi korban teror geng motor tersebut sebanyak 8 orang remaja Yang sedang berkumpul bermain game online di salah sekok bangsal penjualan kayu melewago yang bernama Jailani Polansa Putra salah sekok diantaranya korban teror oleh sekelompok geng motor yang tidak dikenal mengatakan Iyo dan teman-temannya saat itu sedang duduk dan main handphone di depan bangsal Dan tiba-tiba didatangi oleh orang yang tidak dikenal menggunakan belasan motor dengan jumlah kurang lebih 30 orang Dengan spontan pelaku yang berponcengan menghampiri dan menyerang menggunakan senjata tajam Karena ketakutan dirinya dan korban lainnya langsung berhamburan melarikan diri dan dirinya mengalami lukos abitan di bagian tulang rusuk sebelah kiri Serta lukos lebam di bagian mata kaki serta kepala Saat berusaha melarikan diri dari kejaran pelaku yang menggunakan senjata tajam Atas kejadian itu pula dua unit handphone milik kantinya di Dugo juga diambil oleh kelompok geng motor tersebut Atas kejadian itu pun korban sudah melapor ke Polsek Kumpeulu Sementara ke Polsek Kumpeulu AKP Deddy Subandi membenarkan kejadian tersebut Mengetahui laporan itu dirinya langsung melakukan peninjauan TKP Dirinya juga masih mengupayakan mendalami atas peristiwa Igo Sementara terkait laporan korban pihaknya saat Igo sedang dilakukan penelidikan dan mendalami informasi Kapolsek juga telah mengupayakan mencari bukti rekaman CCTV sekitar kejadian Dan terus koordinasi dengan babinsa pihak desa dan RT setempat Diambil dari saudara Pebri dan HP Oppo merek Oppo H-A-53 itu pun diambil oleh sekelompok orang tersebut Tuh 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 Jadi orang tuh lagi duduk-duduk main ini kan main game main game 8 orang tuh tiba-tiba datang langsung nyerang segala macam bawa senjata tajamnya itu yang bahaya Kalau tangan kosong tuh gak apa-apa lah Dayo Belaga lah orang-lapan orang tuh walaupun yang datang 30 Babak pelur juga Kalau 30 tari yuk gue Ya nata tuh 30 Minimal jangan maksudnya jatuh tajam lah gitu nah Tapi yang ini memang ada motifnya bang Jadi orang tuh ngambil HP duo diganti-ganti Jadi orang tuh Begala Ngambil handphone Budak-budak yang duduk-duduk tuh duo katanya Jadi janganlah bawa senjata tajam Tangan kosong aja bawa apa Sempi deh Eh apa tuh Sempi 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 apa Sempi Hmm Lebih parah mohon maaf Tidak usah dihampirin dari jauh Jangan dong Tidak ada korban bukan Ada korban Aduh 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 korban itu ganti-ganti Itu kan ngerinya cubu Tidak usah bawa senjata tajam Paling bengap-bengap be Pacak lah orang tuh maju kan Maju kau 30 nih Bagi berapa? 30 bagi 8 Berapa? 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 Ada yang 3 Ada yang 4 Nah tuh ngadapin sih orang Tidak apa-apa Ada harus pake senjata tajam Kayak gitu ngerilah orang Jangan gak budak-budak Orang tuh wo lari Macam itu Aduh 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 Jangan belum dong Aduh 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 Belum Aduh 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 Bukan Oke Oke Sampai ada korban tuh katanya Kenog 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 tulang rusuk new Kenog tulang rusuk kiri Kenog Tulang Apwun Kenog 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 Bagian delat ada tulang rusuk Itu lahk kata Benar Kenog Kenog ucz Jadi entrepreneurs 可愛 larinya mudur apa gimana? kok bisa kan? jadi lain kali lari itu maju ganti-ganti jangan mudur ya kan lari rusuk perut segala macam ganti-ganti kita pikir pula gak penting memang ganti gak penting ganti-ganti beralih ke berita keempat ganti-ganti masih tentang teror genggengan nah ini kejadiannya udah dibawain beritanya minggu kemarin yuk sama Pak Alasa Samo nih produser gitu terus kompresor gitu jadi polisi udah amankan remaja yang diduga otak pelaku teror geng motor yang terjadi di Kota Jabi kemarin jadi tim OPSNAL apa tuh bang? unit ini sopek ini memang selalu belepot nih kalau baca-baca ini tim OPSMAT eh.. tol bih tol bih tol bih tim OP kalian unit rekskrim Polsek Tulat Taipura gak 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 sepulnya ini ada cerita berita tapi bisa lah kan bih belanja mengemankan seorang remaja yang diduga menjadi otak pelaku teror geng motor yang kerap meresahkan di kota Jambi dalam aksinya pelaku yang masih di bawah umur itu turun mencuri handphone korban nah sama nih Bang nah gimana nih jadi ini yang kemarin apa yang sekarang nih atau dapatnya diteranai orang yang kemarin dapatnya diteranai kalau di bawah umur nih kira-kira di penjara kita tengok dulu AS 15 tahun warga kota Jambi terpakso harus berurusan dengan pihak kepolisian karena diduga sebagai otak dari aksi teror geng motor yang kerap meresahkan wago kota Jambi ia diamankan jajaran tim opsional polsek telanai pura kota Jambi AS diamankan pada 21 Agustus lalu bersama seorang rekannya berinisial PA yang saat ikut ditangani unit PPA Pularesta Jambi dalam aksinya pelaku tidak hanya melakukan penyerangan secara acak kepada korbannya pelaku turut mengambil handphone korban bahkan berujung pembacukan menggunakan senjata tajam sejenis samurai yang dilakukan pada 21 Agustus lalu di kawasan komplek pekantoran Gubernur Jambi guna kepentingan lebih lanjut polisi turut mengamankan barang bukti kendaraan roda 2 sebagai sarana pelaku dan pakaian yang digunakan pelaku sementara saat ikut polisi masih memburu 8 pelaku lain yang diduguh terlibat dalam kelompok geng motor tersebut untuk perkara sendiri adalah pencurian dengan kekerasan yang terjadi di di dalam di depan kantor Gubernur yang mana pada saat itu korban sedang duduk-duduk di seputar depan Gubernur kemudian datang pelaku bersama teman-temannya dan mengambil barang perubahan berupa yang lain pun atas perbuatannya pelaku akan dijarat dengan pasal 365 KUHP dan pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara timah Sanjaya cek TV ngabari nah tuh jadi yang ditahan sih kok otak ewe otak ewe tangan kaki dak itu kayak mana kan dia 30 ditahan sih kok 29-nya tuh diapuin 29-nya diapuin pak bol nunggu oke diantara 29 tuh atau lagi jadi otaknya kayak gitu sampai penuh 30 kan rehaap gak pedi reha mohon maaf dina sosial aduh 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 waktunya agak-agak tuh memang tuh udah lumayan tuh ngeri tuh ngeri tuh lagi terinspirasi jangan ngalakati kan tiap lagi nih dibawa umur masih panjang masa depan udah masuk penjarah dikatakan 9 tahun lumayan kalau umur kalau umur sekarang berapa ya dibawa umur ya 15 setelah 9 tahun 9 tahun kan ada penyara iya beritanya kayak gitu kan ganti-ganti dengar gak ganti-ganti tadi iya terancam ya terancam yaudah semoga baik biar yang lainnya tuh jeruk jadi ada lagi otaknya yang baru-baru aduh otak yang lain ya yang yang danggap sudah bawa umur gak dibawa umur nih dibawa umur pelaku yang masih dibawa umur tuh jadi misalnya mau 17 sampai 16 baru keluar 26 kawan-kawan lah punya anak pengen-pengen dengan anak ini segala macam ha? 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 oke ganti-ganti kita balik lagi di ke berita tahap apa-apa kita masuk di segmen 3 nih ganti-ganti ada apa di segmen 3 hmm segmen biasa lah jalan jambi ih kita malah capek jalan terus di berita kelimon nih ganti-ganti ada jalan di desa lobo bumbun di bangkok di bangkok di bangkok merangin nyaris putus akibat aktivitas seperti nah nih bayo ini ganti-ganti jadi kita selama ini bahas seperti ngapi sih ngapi sih harus gak boleh ngapi sih harus ilegal segala macam dilarang ditahan segala macam nah itu salah satu sampai jalan mau putus kayak mana lah bukan hubungan sudah putus lari kau jahat balik ke berita nanti-nanti jalan penghubung antar dosun di desa lobo bumbun nyaris putus nah ini diduga akibat aktivitas peti yang beroperasi di belaya sungai batang tabir jadi sungai di jambini ada apa banyak lah batang hari ada batang tabir batang surya tabir surya banyak lah batang limun ada limun ada sungai limun batang asa batang hari baru tau ada batang tabir semua sungai itu menunjukkan batang hari hmm gitunya ya tempat berlabuh kayak budak tempat berlabuhnya sopir kita tengok berita ganti-ganti aktivitas penambangan emas tanpa izin masih marah dimerangin bahkan pelakunya secara terang-terangan melakukan aktivitas ilegal tersebut seperti yang terjadi di desa lubuk bumbun kecamatan Magotabir tampak puluhan domping mengeruk pasir di sungai yang membuat pendangkalan di sungai bukan itu baik tebing sungai juga longsor akibat aliran air yang sudah tidak padah jalurnya lagi ironisnya aktivitas yang tidak memperhatikan lingkungan ikau membuat jalan penghubung antar dosun di desa tersebut nyaris putus selain itu beberapa kuburan yang berada di pinggiran sungai nyaris longsor terkait hal ikau pelaksana tugas Bupati Merangin Mas Huri yang mendapat laporan dari masyarakat langsung memeriksa ke lokasi tersebut Mas Huri dibuat kesal melihat jalan yang rusak dan aliran sungai yang tidak lagi beraturan menariknya saat kedatangan PLT Bupati bekerja sama sekali tidak menghentikan aktivitasnya Mas Huri menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolres dan Dandim guna melakukan penertiban terhadap pelaku Peti Iko ini bisa kebajikan lebih 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 parah lagi dari yang tiga-tiga dari Kosa Putra Cek TV Ngabari Tuh sampai sungai dinding-dinding sungai itu penangkolan jadi sungainya makin luas walaupun tidak dalam kan ojong-ojongnya luas tapi yuk aduh ngeri gak sih kanti-kanti itu akibat terlalu terlalu diabaikan apa kayak mana atau sudah pernah ditegur mungkin masih juga segala macem karena orang tuh pakai alat berat karena pakai alat berat itu kan jadi tebing-tebing segala macem itu yang gampang di dirobohkan orang itu memang kayak mana karena pakai alat berat jadi gampang bagi orang itu itu waktu nanti-nanti nanti nyaring-nyaringan apa itu ini ini kenapa kan tau aduh apa sih macam lampah tuh itu kan ringan enggak merusak lingkungan enggak sampai buat jalan putus enggak enggak tinggul rake itu rukai gue entah ya karena itu pakai mercury durasi itu kan diambil kan banyak warga setempat baik enggak usah warga luar ini biasanya yang punya alatnya orang luar orang luar itu kan orang iya jadi orang itu enggak usah terbantu dengan alat berat walaupun sebenarnya resiko untuk warga setempat juga jeng-jengnya akses jalan segala macam longsor gitu hah enggak tahu itu kan entah kayak mana diberhentikan petugas keaktifitasnya apa kayak mana kita tunggu perkembangan selanjutnya kita beralih dulu ke berita ke berapa bang ke limau ke enam ini masih tentang jalan ini biasa jalan ruas jalan bangkok kerinci longsor nah ini viral ini masuk sope-sope lagi kerjo nonton berita masuk ke apa itu nonton apa tidak kan sambil kerjo sambil kerjo kayak gini dikirai dikirai mungkin jalan tidak dong pasti cerah pasti cerah jadi masuk di trans 7 kayak berita apa gitu apa sih selalu malam malam masuk boleh jambi 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 segalanya berita jalan memang kita jambi ini sudah bang masuk memang malam kan siaran jambi 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 sedih tak sih ayo kita membangun citra jambi jambi baik ganti-ganti ruas jalan bangko menuju kerinci tepatnya di kecamatan pangkalan jambu longsor usai diterjang hujan lebat beberapa hari terakhir jadi memang hujan lebat di jambi kan cuman rintik-rintik tapi kan rintik-rintik beda sih mungkin di beberapa kecamatan udah hujan teras sope pacu katanya tahun ini curah hujannya di musim hujan bakalan itu nih bakalan bakalan banyak jadi sope pindah karena kemarin terakhir gak banyak be banjeng makanya pindah takut eh agaknya hampir kalau yang datang gak bawa makan gak bawa ini ganti-ganti jadi satu unit mobil semen curah terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter saat mencoba menerobos jalur yang longsor 20 meter itu semano ganti-ganti kita tengok dulu 20 meter lumayan gak sih kita ngerti tengok-ganti hujan lebat yang melano merangin beberapa hari terakhir membuat beberapa titik jalan di kebupaten merangin terutama ruas jalan menuju kebupaten kerinci mengalami longsor macam di wilayah desa birun kecamatan pangkalan jambut terdapat setidaknya 7 titik longsor beruntung tidak ada sebuah truk semen curah terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter ketika berusaha mencoba menerobos jalur yang longsor tepatnya di kilometer 70 kecamatan pangkalan cabu polres merangin akbp irwan andi purnawan mengatakan saat ikon material longsor masih dilakukan pembersihan untuk mobil yang masuk ke jurang juga tengah dilakukan evakuasi tidak ada korban jiwa sopir dan kenek truk berhasil menyelamatkan diri saat ini sudah berangsur-angsur kita mendapat bantuan dari dinas PU untuk memperbaiki jalan yang sudah tertempun longsor yang kurang lebih ada sekitar 7 titik namun yang paling parah kurang lebih sekitar 5 titik dan 2 titik sudah berhasil diperbaiki akibat longsor seluruh kendakuan yang hendak melintas jalan tersebut terpaksa menghentikan kendakwanya atau memutak balik kendakwanya baik yang melintas dari kabupaten makangin maupun dari kabupaten kerinci riko saputra cek tv nabari tuh ganti-ganti ngerinian kita nengoknya beda berani apalagi mobil sebesar itu lewat licin licin sebelah itu udah macam keruak nampak nampak tinggal lo mak kayaknya aku digesap kau nampak terbagi lo mak terus mau seduri besar yang sebelah situ kayaknya di bawah itu jurang biasa 20 meter alhamdulillah sopir sama keneknya itu tidak 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 posisinya ini kepala 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 mobil di bawah badan ini posisinya tidak ganti-gantinya tidak seperti itu pokoknya jadi mungkin maksud hati kita cuba beda rundingan budu di mobil terima 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 tidak dicubo tidak tahu orang tua mungkin berpegang teguh pada itu sopir kalau dicubo tidak tahu dicubo baca doa selamat kalau tidak baca doa selamat yang lainnya berhenti macet jadinya ini mau mencoba tengok tengok mobil yang dibawa terus bawa minyak bawa semen apa sih truk semen bawa semen masuk dimerangin ganti-ganti tinggal setengah jalan itu kayak mana untuk pembangunannya yang ditutup yang langsor jalan itu kan gini ini langsor ini jadi besok-besok kalau mau lewat lagi apa itu apa dibuat jalan indep yang itu ada misalnya terlacung yang terlacung di sini itu itu adalah yang terlacung yang terlacung itu aduh sih mungkin di tepingnya dikit kali mungkin ke depannya tuh kayak mana buat jalan yang terlacung di di tambal di sini itu langsor karena ini jalannya jalannya kayak ini yang ini dibayin kayak mana ini keruak ini keruak jatuh kebawah iya jalan jatuh kebawah apa dibuat ini mohon maaf ini bukit ini apa ini emang ini jalan juga yang terlacung dibuat antar antar bangkok kerinci itu gak hambat lagi ganti-ganti yuk amin sopina break dulu ganti-ganti iyo tapi kita dari bangkok dari jam emang bangkok kerinci sangking gak pernah sangking gak pernah nanya sopik udah kirain beda jalur oke kita bahas dibelakang kita break dulu ganti-ganti sopina bahas nak kerinci balik lagi ganti-ganti nah ini kita udah sampai ke berita terakhir nih ganti-ganti jangan sedih besok kita ketemu lagi di segmen 4 nih ganti-ganti segmen kartunya ganti nah apa tuh yuk tebak di berita ke tujuh nih ada Aniaya teman jadi warga suak putat diamankan polisi nah ini kartunya ganti tuh maksudnya kartunya ganti Aniaya teman Aniaya kalau masalah ini lah Aniaya sekarang nih bukan cuman hati fisik memang kan kayak mana tuh kawan main Aniaya Aniaya nih takut pula kejadiannya dimoro jamin biasanya kan biasanya kan kayak tikung 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 punya kawan kan Aniaya hati ibuli sekarang rupunya Aniaya teman tuh drill beneran-beneran ganti-ganti ngeri gak sih satuan papu aku bacir aku pelajari lah devisi devisi satuan research criminal polres moro jambi mengamankan seorang pria yang diduga betul aku bacir research apa tuh bahasa inggris research apa tau lah ya mohon maaf kalau salah pak mengamankan seorang pria yang diduga melakukan penganiayaan terhadap buru pabrik PT BBIP di desa bukit baling baling bambu bukan ganti-ganti bukit baling kecamatan sekernan pelaku ditangkap di kediamannya tanpa ada perlawanan karena ya dia salah mengamankan mengamankan terhadap buru pabrik karena pun di ganti-ganti dengan kawannya yang kerja di buru pabrik segala macam penasaran ganti-ganti ya gitu simak dulu beritanya amri wago suakputat terpaksa harus bawa usan dengan pihak kepolisian dari polres moro jambi usai diduga lakukan tindak penganiayon terhadap kawannya dewe buru pabrik PT BP PBIP desa bukit baling amri ditangkap tim raja wali dari satresrim polres moro jambi di rumahnya di desa suakputat kecamatan sekernan moro jambi satresrim polres moro jambi AKP koirul nas menjelaskan pelaku dan korban merupakan rekan kerja di pabrik sebelum terjadi penganiayuan pelaku dan korban sempat berselisih paham namun setelah keluar dari pabrik pelaku langsung menikam korban menggunakan senjata tajam lalu kabur dari kejadian tersebut pihaknya telah mengamankan bahwa bukti buku-buku senjata tajam yang digunakan pelaku melakukan penganiayuan kepada korban sementara akibat penganiayuan tersebut korban bernama agus harus dilarikan ke pukes mas terdekat untuk diberikan pertolongan dan kasusiko masih ditangani oleh satresrim polres mojami guna pengembangan lebih lanjut novia putri sanjaya cek tv ngebari sedih jadi dimana itu kena tusuk kena tusuk ini pasal ini karena apa yang kita tahu cuma ini kan cuma sakit hati kayak gitu kita gak tahu itu urusan orang itu salah itu tadi gara-gara ini salah pahaman kayak gitu baik rupanya ini yang pelaku dan pelaku dan korban ini sama-sama jadi PT itu jadi mungkin mungkin bebala-bala itu lah dak udah udah tau lah yuk kayak gitu masa kayak gitu buli zaman kapan kasarnya ini yang mainnya apa lak-lak-lak sebut nama nama laku woy johnny woy johnny padahal pak johnny 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 bang kok kok tahu itu nama lak-laku ibarat ibarat kok tahu ibarat ibarat sakit hati om kayak gitu ngeri lah sekarang tapi janganlah janganlah gampang nanak noso orang jangan pula nanti-nanti ngeri pula janganlah janganlah takut sekarangnya ngeri pula 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 ada tuh yang berhitungnya anak-anak tuh jadi itu bukan apaan berdua budak tuh minjam duit seribu dibenupinnya sampai mati ke mana nah itu dari di benupin di benupin ya Allah di benupin ganti-ganti tidak tahu di benupin di benamin benamin masuk masuk tanah mohon maaf di benam kalau di gelapkan gak tahu benup ganti-ganti tahu di bahasnya benupin di benupin di benupin di benupin di tenggelamkan kawan gak tahu di jualan masuk sungai apa kayak manu mungkin di di itu ya iyo itu tapi gak di jambi di luar di luar tapi sekarang kan di jambi di video-video di berita kayak gitu nih ayah semua macam pacok juga semua macam janganlah dengan dia jangan gitu jangan itu juga anggapnya semua orang itu buguro budak yang pergi ninggalin kita itu ya buguro dia masalahnya ini kan cowok sama cowok kayak mana jadi tidak tepat jangan kati-kati pokoknya sope sope nama lagi bawa berita berita kayak ini besok jangan lagi maksudnya jangan ada lagi tidak ada lagi sudah lah ganti-ganti ya tuh sope udah bacain ke 7 berita yang ganti-ganti sudah simak ambil eloknya buang buruknya jangan tiru-tiru yang lamanya kegeng-geng kan tuh adik sope ini lagi remaja-remajanya janganlah sampai sekarang satu SMA janganlah sampai geng-geng kalau zaman dulu kayaknya geng-geng nyagilin betino sekarang ini nyagil jantan yang disenggol itu jantan pakai alat pula nyenggol adik darah aduh 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 geng-geng nenar gitu geng-geng kawan-kawan sope nakal tapi sope enggak sope enggak nakal kayu lah tolong gitulah ganti-ganti pokoknya apa tuh walasa lagi ke nomor simpah sope belum jelasin jadi kayaknya tahun tahun-tahun yang berat bagi banyak orang bagi negara bagi semua negara bagi semua orang kayaknya kan tetap ada nyok kemarin berat lalunya memang sesuatu kalau nak mulus harus berat dulu ngomong apa sih memang mulus jadi tolong bertahan ya kan siapa yang ditunjuk enggak tahu lah pokoknya tetap sehat ganti-ganti jangan lupa prokes jangan lupa 3M mencuci tangan walasa lagi di rumah sakit ganti-ganti jadi beliau tuh bukan beliau yang masuk rumah sakit tapi ada keluarganya mungkin keluarganya ada yang kecelakaan jadi mungkin bantu-bantu sekalian macam bantu-bantu ganti spray oh iya lah itu perawat enggak perlu sebenarnya wak itu enggak perlu di situ kalau perlu jadi sini wak tidak maaf semoga semoga keluarga cepat sembuh amin 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 untuk ganti-ganti tetap 3M membaca menulis apa 3M tuh bang mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak ganti-ganti ya aku lagi tuh aku lagi tuh aku tuh aku lagi aku lagi aku lagi aku lagi aku lagi ngapun mempererat hubungan keluarga bukan jadi suruh jaga jarak enggak tahu enggak tahu iya po terus aku lagi berdoa oh macam apa itu apa gua oh gitu jadi mempererat ini ini Sopi belum tahu ke tinggal kurang update kurang mulat ya itu harus pokoknya ganti-ganti sehat selalu ya karena sekarang rumah sakit penuh jangan nama-nambahin iya makan gak enak macam mana jadi covid kalau kita makan enak karena terakhir enak kan udah lahir enak kan makannya terakhir enak 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 oh yang terakhir terakhir enak 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 nambah enak 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 kalau lah sembuh ya tapi enak kerja enak 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 iya udah enak 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 nah ini saran juga nih untuk adik-adik keluarganya ada yang keno enak di isolasi jangan di rumah kalau di rumah kan berisiko mungkin ada mungkin ada saudara-saudaranya lagi banyak kok jadi bukan tempatnya tuh banyak ada gimana baik katanya kenapa enak 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 kalau itu harusnya dirujuk dari pihak situ dirujuknya ke rumah sakit kalau memang udah parahnya bagusnya ajukan lah dulu isolasi-isolasi pemerintah di salah satunya di LPMP kemarin Sopi di LPMP gimana lagi ya banyak dong 4 tempat dulu apa ya apa ya enak 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 kita browsing sekejap bisa kita ketemu lagi dengan 7 berita yang berbeda tentunya di iku berita tentang apapun dan semoga Sopi dan Dewan kayaknya dia itu kesalah kita jumpa lagi di minggu depan Assalamualaikum marahmatullahi wabarakatuh dah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton